selama satu setengah tahun ini kan cukup terpukul istilahnya musisi oleh adanya pandemi covid-19 ini bagaimana mau kak menyikapi hal ini mas Riko selama satu setengah tahun ini ngapain aja sih mau kak dengan tidak dibuatkan yang pasti kan kita harus terus berkegiatan ya dan yang paling penting tuh emang komunikasi gak boleh putus karena saya lihat gara-gara covid ini ada beberapa band teman saya yang bubar ada yang gak aktif gitu berarti kita udah pastilah harus komunikasi yang paling penting dan untuk menjalankan satu band tetap running kan emang gak mudah ya sekarang karena tahun yang berat untuk sebuah band terutama karena kita ada ibaratnya kan kayak keluarga besar gitu ya ada manajemen, ada kru ya itu yang harus disiasati juga sih misalnya kita bikin merchandise buat kru keuntungannya buat kru cuman kalau merchandise kan mungkin bulan-bulan awal bagus terus abis itu orang juga beli merchandise buat dipakai kemana kan bingung ya kita cari caranya ketika kita punya rilisan merchandise lumayan rada naik jadi mau gak mau mokanya juga harus aktif untuk mendongkrak penjualan merchandise gitu lah akhirnya satu sama lain emang harus berkaitan begitu sih so far sih dan juga kita ngeliat mulai keliatan ya kalau misalnya sistemnya buruk pasti acak-acakan lah ketika covid ini bakal lebih keliatan gitu nah selama covid ini kita memperbaiki beberapa sistem manajemen juga ya yang dulu kayaknya gak sempat diurusin sekarang harus diurusin kita sih hanya selalu apa ya gak positif aja sih dengan keadaan ini sebur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya ha 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 kalau perlu luar bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia ya isu kebangkitan perkayu ini dihentikan medcom.id a part of media group news terima kasih